Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mahesvarafarm dan kali ini saya akan bahas tentang pantangan-pantangan untuk kambing hamil bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe bagi teman-teman yang sudah subscribe silahkan share dan like komen boleh juga teman-teman agar channel ini bisa berkembang baik teman-teman langsung saja apa saja pantangan-pantangan untuk kambing hamil nah kambing hamil ini memiliki pantangan-pantangan salah satunya adalah ini teman-teman daun kapok daun kapok ini ketika teman-teman punya kambing hamil ini jangan diberikan pada kambing karena di dalam kandungan daun kapok ini terdapat sebuah cairan yang bisa membuat kambing itu mengalami keguguran teman-teman sehingga teman-teman hindari pemberian pakan untuk daun kapok pada kambing yang sedang hamil terus selanjutnya adalah pemberian konsentrat teman-teman teman-teman jangan terlalu banyak memberikan konsentrat pada kambing karena ketika teman-teman memberikan konsentrat pada kambing tentu ini bisa mengalami kesulitan ketika kambing beranak nanti teman-teman karena nutrisi pada konsentrat ini juga sangat tinggi sehingga cukup berikan pakan yang istilahnya hijauan saja teman-teman untuk konsentratnya ya tiga hari sekali atau dua hari sekali lah agar kesehatan daripada si cempe ini juga calon cempe maksudnya calon cempe ini juga nanti bisa baik teman-teman nah selanjutnya jangan memberikan pakan yang sifatnya panas seperti daun gamal itu dalam bentuk tunggal teman-teman ketika teman-teman memberikan daun gamal kepada kambing usahakan teman-teman mencampur dengan ya kurang lebih dua atau tiga jenis dedaunan sehingga ini nanti juga akan meminimalisir yang namanya keloroten atau keguguran bahasa jawanya keloroten nah itu teman-teman biasakan untuk minumnya itu juga air putih atau air hangat teman-teman agar pertumbuhan si cempe ini juga baik karena ketika teman-teman memiliki kambing hamil tentu nafsu makannya juga akan meningkat karena mereka memikirkan artinya si babon ini juga makan makanan itu untuk memberikan makanan kepada janinnya sehingga teman-teman jangan sampai si kambing ini kekurangan nutrisi atau kekurangan protein sehingga nanti akan berpengaruh pada perkembangan si cemple teman-teman terus selanjutnya kalau teman-teman biasa memberikan temulawak atau beras kencur atau kencur maksudnya beras kencur itu kan bisa dikonsumsi oleh peternaknya nah kalau kencur itu kalau teman-teman biasa memberikan kencur kepada kambing atau obat-obatan herbal hindari temulawak dan kencur teman-teman karena kencur dan temulawak ini memiliki sifat panas sehingga nanti khawatirnya ketika teman-teman memberikan obat herbal ini kepada kambing yang sedang hamil ini bisa mengalami atau menyebabkan keguguran pada si kambing terus selanjutnya adalah tentang pemberian obat cacing teman-teman ketika teman-teman mendeteksi bahwa indukan teman-teman ini mengalami cacingan dan itu pada keadaan si kambing itu hamil jangan berikan obat cacing terlebih dahulu lebih baik berikan obat cacing itu setelah si kambing itu sudah mengeluarkan cemple atau sudah beranak karena sifat dari obat cacing seperti misal obat cacing yang injekan itu yang sontikan teman-teman itu panas sifatnya panas begitu pun juga obat cacing yang oral artinya dalam bentuk kapsul itu juga sifatnya panas tentu jangan sampai teman-teman memberikan obat cacing kepada kambing yang sedang hamil nah mungkin ada solusi tentang obat cacing herbal itu buah mengkudu itu bisa teman-teman gunakan untuk mengobati cacing pada kambing mungkin itu teman-teman video pada kali ini semoga bermanfaat dan salam ngarit selamat menikmati selamat menikmati